Hei nama gue Divi dan terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam gabut lo Mulai dari cabut nyawa Eh bukan cabut nyawa maksud gue cabut stripping Kali ini kontennya gue bakal cabut stripping Stripping Bukan nyawa tapi cabut stripping Ya kali ini gue bikin konten arah-ara konten horror Karena ada yang request nih temen gue dari whatsapp ya Dia salah satu penonton youtube saya tapi dia pengen sekontak oke boleh lah Yang lain juga kalau mau sekontak sama saya silahkan nanti saya save back ya Pokoknya nomor whatsappnya kalian harus cari sebisa mungkin lah Ya mungkin kalian ingin cari-cari pengetahuan dengan saya seorang youtuber dong Oh iya Sombong amat Canda guys Ya tokonya Ini hanya request dari seseorang yang minta konten ala-ala horror di konten Divisi Gustavo ini Yap jangan lupa diputar dulu intronya Oke kita lanjut pembahasannya Jadi pada video kali ini saya akan cabut stripping Sebetulnya ini video lama ya Dan di konten-konten sebelum di video ini Sebetulnya stripping saya udah ganti Tapi disini saya cabut stripping yang ori Betapa susahnya karena lemnya itu memang sangat menahun ya Karena udah tahunan juga gak dibuka jadi lemnya itu paten Susah banget pokoknya Tapi disini saya ada solusinya Namun kuncinya tetap ada di kesabaran kalian Dan juga setelah video ini saya akan upload cara pasang stripping Itu juga sama video lama Tapi tanpa banyak bicara lagi langsung saja kita simak tutorialnya Let's go Yap langkah awal kita cabut mulai dari ujung-ujungnya dulu biar mudah ya Dan disini saya menggunakan alat yaitu alat hot gun untuk memanaskan lem ya Lemnya sebetulnya ini sangat susah Meskipun dengan hot gun juga masih tidak mudah untuk dilepas Dan jika kalian punya hair dryer bisa menggunakan hair dryer juga Atau jika tidak punya keduanya kalian bisa memanaskannya dengan air panas Ya kita siram air panas saja dan kemudian kita cabut akan lebih mudah Meskipun kita cabut dengan hot gun atau air dryer atau air panas sekalipun Juga ini tetap lemnya akan menyisa di covernya ya guys Dan di video ini saya akan tutorialkan bagaimana caranya agar mudah melepas lem tersebut Di video ini saya menggunakan kayu putih namun hasilnya kurang efektif dan lama ya Kemudian saya coba juga menggunakan bensin malah cacat ke covernya Karena tekstur bensin itu keset atau kurang licin ya Tapi disini saya menemukan solusinya guys yaitu menggunakan soft well Disini kita balur soft well agak banyak Kemudian lapnya dibalur bensin dulu kemudian kita lap Nah dan kita sudah melihat hasilnya Lapnya mudah terkelupas namun kalian harus tetap sabar Karena agak sedikit lama namun tidak cacat ke covernya Jadi cara ini cukup efektif Oke dan ini hasilnya jadi covernya gak cacat ya Namun ini nah bekas bensin tadi ada sedikit cacat Mudah-mudahan bisa kita hilangkan dengan kit kumpon ya Nah ini jadi cara ini cukup efektif ya guys Menggunakan soft well dan bensin Dan jangan lupa kain yang lembut Dan ini hasil setelah dikit kumpon ya Jadi hasilnya memang gak efektif sampai seperti baru Namun bisa menyamarkan noda-noda cacatnya ya Namun disini sudah cukup glowing sebetulnya Cuman kalau pakai blitz agak kelihatan cacat-cacatnya Ini sudah glowing banget tuh sampai seperti cermin ya Kemudian setelah saya cuci motornya terlihat hitamnya sangat mengkilap Dan hebat banget ya Hasilnya hitamnya tuh terlihat elegan gitu Dan kita lihat setelah dikeringkan Nah setelah dikeringkan juga ternyata hitamnya lebih mengkilap lagi Dan wah sumpah ini kesannya terlihat elegan banget ya gitu Pokoknya dengan bensin dan soft well ini Lem bisa mudah terlepas dan tidak ada resiko cacat Jadi mudah kalian coba ya Hitamnya ini seperti Malika Kedalai Hitam Yang dibesarkan seperti anak sendirilah Apa jadi iklan sih? Oke segitu aja dulu video saya kali ini Dan terima kasih buat yang mudah nonton video saya Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya Tunggu video-video selanjutnya Tutorial-tutorial bermanfaat dari channel saya Yap, jadi nyalakan loncengnya juga Tapi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Pada subscriber-subscriber Dan sampai sekarang saya udah mencapai di 7.000 subscriber Berkat kalian saya bukan apa-apa ya Eh maksudnya berkat kalian saya jadi youtuber Jadi tanpa kalian saya bukan apa-apa itu maksudnya Oke, terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hanya sedikit tambahan Kalau kalian selama ini dibohongi dengan mic yang saya pakai Sebetulnya itu gak dicolokin Dan juga mic ini juga sama gak nyolok Sebetulnya ini kabarnya cuma sampai sindi Dan ini juga sama micnya yang saya biasa simpan mic karaoke disini Itu juga gak dicolokin Jadi suaranya langsung dari handphone saya Namun itu hanya rahasia saya Jadi tambah-tambah keren lah konten saya Yap, terima kasih ya yang udah nonton video saya sampai akhir Jadi kalian tahu rahasia-rahasia di konten saya Love you for my subscriber Mwah